Kreativitas para siswa kelas 11 dari SMK Negeri 3, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah telah membuat bangga para guru dan pihak sekolah. Para pelajar tersebut membuat kreasi jaket hoodie dari kain batik khas lokal, yaitu benang bintik yang dikombinasikan. Jaket dengan nama lokal dari Talawang ini telah terdaftar di Kemenkumham RI, pesanan datang dari para pejabat daerah setempat hingga Eropa. Jaket hoodie dengan nama lokal dari Talawang ini merupakan kreasi dari Ibu Sylvia Loren, guru kreatif bidang Tata Busana di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 3, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dare Talawang merupakan jaket modern, terbuat dari benang bintik dengan motif kain batik khas kalteng, yang memiliki ciri khas kearifan suku daya Kalimantan, yaitu dare, anyaman khas Kalimantan, dipandukan dengan motif bentuk talawang. Perisai senjata khas mandau yang terpampang di bagian depan jaket. Perpaduan kedua motif tersebut memberi kesan etnik, elegan, dan modis. Jaket dari Talawang mulai dipasarkan sejak tujuh bulan lalu saat masih suasana pandemi COVID-19. Dalam memproduksi, pihak sekolah melibatkan siswa jurusan Tata Busana kelas 11 yang sedang menjalani masa praktek berkolaborasi dengan rumah jahit sampaga di kota setempat yang juga alumni dari SMKN 3. Produk jaket ini juga sudah dipasarkan di luar Kalimantan Tengah, seperti kota Medan, Ambon, Palu, dan Pulau Jawa, dengan harga jual mulai dari 400 ribu rupiah hingga 1 jutaan lebih. Hampir seluruh pejabat daerah setempat, baik TNT Kori, pokok publik, termasuk salah satunya perusahaan besar BUMN, sudah membeli jaket dari Talawang. Saat mendampingi siswa di ruang kerja praktek, Sylvia Loren menjelaskan, kreasi jaket dengan motif Talawang ini dibuat lebih fashionable, sehingga bisa digunakan setiap hari. Kreasi menggunakan bahan benang bintik juga dapat mengangkat kearifan lokal Kalimantan Tengah. Nah, jaket tersebut dibuat lebih fashionable, bisa dipakai hari-hari, gitu. Jadi pada saat mata pelajaran itulah, masing-masing mata pelajaran produktif itu berbagai macam yang diciptakan di sana. Misalnya di kelas 10 ada duster, di kelas 11, ini yang kelas 11 ini ada jaket, gitu. Yang untuk pesanan juga kemarin ada dari kantor-kantor, ada dari masyarakat umur, ada tokoh publik, kemudian yang untuk bulan ini mau kita kirim ke Barcelona. Sementara itu, Selin Anugrah, siswi yang turut mengerjakan jaket dari Talawang, mengaku dengan telah diterapkannya pembelajaran tatap muka, dirinya dan teman-temannya merasa terbantu, sebab bisa mengerjakan beberapa potong jaket dari di sekolah. Gimana rasanya tatap muka? Senang sekali, karena kalau PJJ itu kan kurang paham gitu untuk memahami pembelajaran, apalagi kalau untuk praktik itu susah sekali kalau saat PJJ ya. Jadi pas dilaksanakan PTM ini, benar-benar terbantu banget untuk masalah praktik itu enak, jadi paham, mudah mengerti gitu. Hasil produksi jaket dari Talawang SMKN 3 Palangkaraya ini sudah terdaftar dan memiliki sertifikat hak cipta dari Kemenkumham. Bahkan kini, siswa dan pihak sekolah tengah memproduksi pesanan yang akan dikirim ke Eropa, tepatnya kota Barcelona, Panyol. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan.